KELAPARAN ABADI Hancurkan semuanya, rampas semuanya untukku. Yang Mulia, jika Anda ingin menjadikan kami budak, silakan. Tapi tolong, jangan hancurkan kuil para dewa. Kamu benar-benar naif. Jika aku, Aethon, telah menaklukkan, maka semuanya akan ku taklukkan. Dewa manapun tak akan bisa menghentikanku. Yang Mulia, itu adalah tempat yang suci. Kita manusia biasa tidak seharusnya menyentuhnya. Tak ada yang lebih tinggi dariku. Aku, Aethon, tak pernah mempersembahkan sesaji kepada para dewa. Juga tak pernah memohon apapun dari mereka. Tapi aku tetap mendapatkan apa yang kuinginkan. Dan aku adalah orang terkaya dan paling berkuasa di dunia ini. Siapa yang bisa menghentikanku? Prajurit, hancurkan dan robohkan semua kuil untukku. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Kekuasaan Anda semakin meluas setiap hari. Kekayaan dan kemewahan Anda mungkin tak tertandingi di dunia ini. Saya ingin melampaui seluruh pemimpin dunia. Ya, saat ini, posisi Anda sudah tidak ada tandingannya. Yang Mulia, tak ada yang bisa menandingi raja kita. Saya ingin melampaui seluruh pemimpin dunia. Pikiran kalian benar-benar sempit. Bagiku, ini masih belum cukup. Aku mendengar di barat, ada hutan besar, dan kayu di sana sangat berharga. Yang Mulia, tapi itu adalah hutan suci milik Dewi Demeter. Dewi alam dan musim. Jika kita menyentuhnya, pasti Demeter tidak akan memaafkan kita. Kamu berpikir hutan suci bisa menghentikanku? Aku adalah raja terkaya di dunia ini. Siapa yang bisa lebih kaya dan lebih berkuasa dariku? Bahkan para dewa pun tidak. Jangan banyak bicara. Kumpulkan pasukan besok pagi, dan kita akan menyerang hutan itu. Yang Mulia, kalau begitu, sebaiknya kita hanya menebang sedikit pohon saja. Tapi ada satu pohon ek raksasa yang tidak boleh kita sentuh? Pohon ek raksasa? Ya, karena pohon ek raksasa itu adalah simbol dari semua doa yang telah dikabulkan oleh Dewi Demeter. Ini semakin membuatku ingin menjadikan pohon ek itu bahan untuk membangun istanaku. Yang Mulia, apakah hal perjamuan yang akan Anda bangun sebesar itu? Tentu saja, aku ingin aula perjamuan yang sepuluh kali lebih besar dari yang ini. Segala sesuatu harus dibangun sepuluh kali lebih mewah dari ini. Ini akan menjadi istana terbesar yang pernah kumiliki. Besok pagi, aku akan berangkat bersama kalian. Ya, Yang Mulia. Akhirnya aku tiba di hutan ini. Siapkan alat untuk menebang pohon untukku. Ya, Yang Mulia. Oh, tidak. Kita sedang dibantai. Tebang. Tebang semuanya untukku. Tebang sebanyak mungkin. Kali ini, istanaku akan menjadi tempat paling membanggakan di dunia. Kita akan bersenang-senang dan menikmati hidup. Jangan sentuh aku. Kalau tidak, Dewi Demeter akan menghukum kalian. Itu adalah roh pohon. Kenapa kalian masih ragu tebang pohon ekraksasa ini untukku? Jangan. Jangan tebang lagi. Aku pernah mendengar banyak cerita tentang orang yang berani melawan roh pohon. Semuanya dihukum. Apa yang kalian takutkan? Itu semua hanya ketakutan di dalam pikiran kalian. Kami, kami, tidak berani. Yang Mulia. Tebang saja. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan menanggungnya. Pohon kayu raksasa ini sangat baik dan berharga. Sayang sekali jika tidak ditebang. Cepatlah. Kalian tidak boleh menebang aku. Jika tidak, kalian akan menyesal. Oh, Raja Aethon. Raja yang sangat berkuasa di Tesali. Tolong pikirkan kembali. Aku adalah pohon ek yang sudah berusia ratusan tahun. Ini adalah rumahku, Dewi Driyat, yang dilindungi oleh Dewi Demeter yang Agung. Anda telah menebang hampir seluruh hutan. Mengapa Anda masih ingin menebangku? Menebangku akan membawa konsekuensi serius. Tolong pikirkan kembali. Yang Mulia. Tolong pikirkan kembali. Ini adalah pohon ek terbesar dan terindah. Usianya benar-benar ratusan tahun. Aku belum pernah melihat pohon ek setua dan sebesar ini. Jangan banyak bicara. Cepat tebang untukku. Siapapun yang menyentuhku, aku akan membalas dendam dan melapor kepada Dewi Demeter. Pasti Dewi akan memberi hukuman yang pantas. Pengecut. Apa yang kalian takuti dari Dewi Demeter? Kalian benar-benar pengecut. Jika tidak ada yang berani melakukannya, aku akan melakukannya. Jika ada yang takut, keluar dari sini. Tolong berhenti. Lihat bagaimana? Matasinya. Itu adalah penjara bagi siapapun yang berhenti tangku. Akhirnya aku berhasil menebanmu. Dadaku terasa sakit seperti ada yang menebas jantungku. Cepat, cepat bawa cermin suci ke sini untukku. Ya, Dewi Demeter. Astaga, hutan suci milikku telah ditebang abis oleh Raja Aetton yang kejam. Dia bahkan menebang pohon ek tua, membunuh Dewi Pohon Driyat. Semua hanya untuk membangun aula perjamuan untuk kesenangannya yang berlebihan. Raja ini telah melangkah terlalu jauh dalam kesombongan dan keserakahannya. Aetton, kamu pasti akan menerima hukuman yang setimpal. Bagaimana Anda akan menghukum Raja Seraka itu? Hanya Dewi kelaparan limos yang bisa memberikan hukuman yang pantas untuknya. Panggil Dewi kelaparan ke sini untukku. Baik, Dewi. Benarkah ada tugas untukku? Itu mudah. Aku akan segera mengurus Raja Sombong itu. Baiklah, silakan ikuti saya. Bagaimana pembangunan aula perjamuan? Oh, Dewi limos. Penjelmaan dari kelaparan. Masuklah dan bersemayam di dalam perut Raja Aetton yang kejam dan jahat itu untukku. Baik, serahkan padaku. Yang Mulia Aku lapar. Aku sangat lapar. Cepat bawa makanan untukku. Prajurit, sajikan makanan untuk Yang Mulia. Bawa semua makanan ke sini. Prajurit, bawa lebih banyak makanan untuk Yang Mulia. Mengapa rasa lapar ini tidak berhenti? Mengapa aku harus makan sebanyak ini? Itu adalah hukuman untuk keserakahanmu yang tak berujung. Berani menyentuh hutan suciku. Nikmati kelaparan abadi ini, Aetton. Demeter, tolong maafkan aku. Kau masih berani meminta ampun dariku? Sebelum kamu melakukan sesuatu, sudah ada banyak peringatan tentang akibatnya. Tapi kamu sengaja mengabaikannya. Dosamu tidak bisa diampuni. Itu adalah hukuman dari Dewi Demetan. Kami sudah memperingatkan Yang Mulia dari awal, tapi dia tidak mendengarkan. Sekarang tak ada yang bisa menyelamatkannya. Kelaparan ini akan terus menghantui Yang Mulia selamanya. Betapa mengerikan. Apakah kita akan terus melayani rasa lapar Yang Mulia selamanya seperti ini? Makananku hampir habis. Cepat bawa lebih banyak ke sini. Cepat. Prajurit, sajikan lebih banyak makanan untuk Yang Mulia. Yang Mulia terus makan dan minum tanpa henti. Dia tidak akan bisa mengurus urusan negara. Kita harus memikirkan cara untuk mengelamatkan diri kita sendiri. Jika tidak ada makanan, dia pasti tidak akan ragu untuk memakan hal-hal lain. Ayahku telah makan terus-menerus seperti ini tanpa henti. Putri, memang begitu. Semoga dia tidur sehingga kita bisa beristirahat. Syukurlah, akhirnya Yang Mulia tertidur. Makanannya berhenti. Aku khawatir rasa lapar ini belum berakhir. Besok, kita harus menyiapkan makanan untuk Yang Mulia. Apakah mungkin, dalam mimpinya, Yang Mulia juga bermimpi tentang makan? Dewi Demeter telah mengutuk Aethon untuk menderita kelaparan abadi bahkan dalam tidurnya. Mako, aku harus mako lebih banyak lagi. Bawa lebih banyak makanan ke sini. Perlahan-lahan. Semua pelayan Aethon melarikan diri dari istana karena mereka tidak lagi sanggup melayaninya. Aethon menderita kelaparan yang mengerikan. Sehingga berapapun banyaknya dia makan, dia tidak pernah merasa kenyang. Dia memakan semua yang bisa dimakan, lalu memakan hal-hal yang tidak bisa dimakan. Ambil semua barang berharga. Aku akan menjual istana ini kepada kalian. Putri, kami akan membayar harga yang tinggi untuk anda. Tetapi uang ini tidak akan cukup untuk bertahan hidup karena Yang Mulia menghabiskan terlalu banyak untuk makanan. Semua ini terjadi karena keserakahan ayah. Jika hari itu ayah tidak menebang hutan suci, kita tidak akan menghadapi bencana ini sekarang. Aku lapar, cepat carikan makanan untukku. Aku sudah kehabisan cara. Kita sudah menjual semua harta, kekayaan. Semua yang bisa aku dapatkan telah aku gunakan untuk membeli makanan bagi ayah. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku berharap bisa menghentikan kelaparan tak terkendali ini. Demi ayah, aku telah mengorbankan cintaku untuk merawatmu. Semua pelayan telah meninggalkan kita. Istana mewah pun tak ada lagi. Sekarang, ayah telah menjadi orang termiskin di dunia ini. Apa yang harus aku lakukan? Anakku, mengapa kamu tidak meminta bantuan Poseidon, kekasihmu, untuk mendapatkan makanan? Dia adalah dewa lautan. Pasti dia sangat kaya. Bagaimana aku bisa menemui dia lagi? Kelaparan ayah telah membuatku kehilangan segalanya. Dan sekarang ayah ingin aku meminta bantuan darinya? Tidak mungkin. Tidak bisa diperkaya. Betapa tidak bergunanya kamu. Anak ini hanya bisa mengeluh. Lebih baik aku menjualnya kepada siapapun yang ingin membeli budak. Aku akan punya uang untuk membeli makanan. Menahannya hanya menambah masalah. Tolong jangan lakukan itu. Hu hu hu. Mengapa ayah menjualku sebagai budak? Hu hu hu. Diamlah. Dia tidak mendengarkanmu. Dia hanya peduli pada perut laparnya. Lebih baik kamu diam dan ikut dengan kami. Ayah. Apakah ayah benar-benar tidak mencintaiku? Hu hu. Mengapa ayah menjual putrinya sendiri sebagai budak hanya untuk memuaskan rasa laparnya? Poseidon, apakah itu kamu? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Apakah kamu mendengar doaku? Kan? Aku hanya bisa meminta bantuan darimu. Ayahku sekarang hanya memikirkan kelaparannya. Benar. Ayahmu telah menyebabkan banyak masalah. Aku tahu kamu pasti akan berada dalam bahaya. Jadi aku cepat-cepat mencarimu. Terima kasih atas kepedulianmu. Pergilah bersamaku ke laut. Kamu tidak bisa lagi hidup bersama ayahmu. Dia mungkin akan menjualmu lagi. Maafkan aku. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Bagaimanapun, dia tetap ayahku. Aku harus tetap tinggal untuk merawatnya. Tapi dia sudah menjualmu sebagai budak. Aku tahu itu. Tapi aku tetap tidak bisa meninggalkan ayahku. Sekarang dia sudah miskin dan menyedihkan. Tidak ada lagi yang mendampinginya. Jika itu keputusanmu, aku akan membantumu dengan memberimu kemampuan untuk berubah menjadi makhluk apapun untuk melarikan diri. Tetapi berhati-hatilah, karena kelaparan ayahmu tak ada habisnya. Kecuali dia tidak lagi ada. Terima kasih. Aku akan berhati-hati. Pegang tanganku, tutup matamu, dan pikirkan makhluk yang ingin kamu ubah. Jika ingin kembali menjadi manusia, cukup ucapkan namamu tiga kali. Terima kasih. Poseidon tersayang. Metra, bagaimana kamu bisa kembali? Poseidon datang menyelamatkanku. Dia memberiku kemampuan untuk berubah menjadi makhluk apapun yang ku inginkan. Bagus sekali. Tepat saat aku merasa lapar dan tidak ada makanan. Sekarang kamu berguna untukku. Tolong jangan jual aku lagi. Setelah itu, Aeton terus menjual putrinya untuk mendapatkan uang untuk membeli makanan. Metra sering berubah menjadi berbagai makhluk seperti tikus, kuda, sapi untuk melarikan diri dan kembali ke rumah. Tapi setiap kali dia kembali, Metra selalu dijual lagi oleh ayahnya, Aeton, untuk mendapatkan uang untuk makan. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidak pernah kembali lagi. Aku sangat lapar. Adakah yang bisa menyelamatanku? HMPH, HMPH, HMPH. Hanya Aeton yang tersisa. Disiksa oleh kelaparan yang tak ada habisnya. Bahkan setelah menjual putriku, aku tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Aku telah menjadi orang termiskin di dunia. HMPH, HMPH, HMPH. Tolong maafkan aku. HMPH, HMPH, HMPH. Oh Dewi Demeter, tolong ampuni aku. Aku berjanji tidak akan serakah lagi dan tidak akan merusak hutan sucimu lagi. Tolong jangan hukum aku lagi, ya? Meski memohon, Sang Dewi tetap tidak memperhatikannya. Aeton putus asa karena kelaparan, jatuh di bawah pohon dan mulai memakan dirinya sendiri. Dia terus melakukannya hingga malam tiba. Dan keesokan paginya, tak ada jejak Aeton di tanah. Akhirnya, dia meninggal karena kelaparan tak berujung. Terima kasih. Terima kasih.